luar biasa itulah kata yang patut kita sematkan pada sang legenda tinju dunia kelas berat the Iron Mike Tyson ya dalam laga yang dimasukkan dalam laga profesionalnya antara Jack Paul versus Mike Tyson akhirnya selesalah sudah Mike Tyson sebagai petinju yang sudah tua dan mantan juara dunia kelas berat telah dikalahkan petinju muda petinju youtuber Jack Paul dalam pertarungan delapan ronde namun yang patut kita apresiasi dalam laga ini adalah stamina Mike Tyson yang terlihat masih sangat mantap meskipun dia kalah namun penampilannya kali ini sangat luar biasa laga mereka merupakan salah satu acara olahraga yang paling dinantikan sepanjang sejarah saat seorang selebritas media sosial yang kemudian berubah menjadi petinju berhadapan dengan petinju legenda petinju terhebat yang pernah naik ring rasa takjub dan penasaran tentang apa yang akan terjadi menarik perhatian orang banyak tetapi kali ini Mike Tyson pulang dengan kepala tegak sementara bagi Jack Paul semua ketenaran kini seakan berada di bawah kakinya apapun kata orang Jack Paul telah membuktikan jika dirinya merupakan seorang selebritas yang luar biasa yang mampu membuat siapapun mau untuk melawannya entah itu dari lintas olahraga apapun dan hari ini dia telah membuktikan jika dia mampu membawa seorang legenda tinju kelas berat yang terhebat berada di atas ring untuk melawan dirinya ini bukanlah olahraga tinju semata bagi Jack Paul namun ini lebih dari itu semua dalam laga itu berkali-kali pukulan Mike Tyson berhasil menggoyahkan Jack Paul ya meski sudah 19 tahun tidak ada jotos ternyata Mike Tyson masih menyimpan sisa-sisa keganasannya di masa lalu Jack Paul dinyatakan menang melalui keputusan mutlak dengan skor 872 7973 dan 7973 dalam laga yang digelar di Stadion AT&T Texas Amerika Serikat meskipun kalah namun penampilan dari Mike Tyson diberikan dan aplaus meriah dari para penggemar tinju yang menonton langsung dan Jack Paul justru diberikan cemooh oleh mereka mungkin mereka ingin mengatakan bahwa meskipun Jack Paul berusia muda namun dia masih tidak berdaya dihadapan sang singa tua Tyson melangkah ke atas ring untuk pertama kalinya sejak tahun 2020 dan berkompetisi dalam pertarungan profesional pertamanya dalam 19 tahun mantan juara kelas berat itu bertarung dengan Roy Jones Junior dalam pertarungan ekshibisi pada November 2020 tetapi tidak pernah bertanding secara profesional sejak dia kalah TKO dari Kevin McBride pada 2005 dengan kemenangan ini maka rekor profesional Jack Paul pun meningkat menjadi 11 kemenangan satu kalah dengan tujuh menang K.O dan sekarang dia mencatatkan 5 kemenangan beruntun dan belum pernah kalah sejak dia menghadapi Tommy Fury di bulan Februari tahun kemarin 3 kemenangan terakhir petinju asli Ohio itu sebelumnya diraih lewat kemenangan K.O pas calaga tersebut Jack Paul mengatakan bahwa dia dapat melawan siapapun yang dia inginkan setelah dia tampil di sebuah acara terbesar bersama Mike Tyson dan menolak untuk memberikan pernyataan secara spesifik siapa yang akan menjadi lawan dia berikutnya namun Jack Paul membahas kemungkinan pertarungannya melawan juara kelas menang super superstar Canelo Alvarez Jack Paul dengan percaya diri mengatakan bahwa saat ini dia tidak perlu mengajak Canelo namun suatu saat Canelo lah yang akan memanggilnya karena dia tahu jika Jack Paul adalah orang yang saat ini bergelimang uang Mike Tyson dan Jack Paul telah saling berhadapan dengan intensitas penuh selama 8 ronde pada hari ini dalam apa yang disebut sebagai pertandingan tinju terbesar tahun 2024 Jack Paul jelas lebih baik dari kedua petinju itu dan petinju berusia 27 tahun tersebut melakukan pukulan yang jauh lebih baik daripada lawannya yang sudah berusia 58 tahun ada cukup banyak sensasi seputar kembalinya Tyson ke atas ring tetapi para penggemarnya tentu akan kecewa karena idola mereka tidak dapat menandingi semangat muda dari seorang Jack Paul Mike Tyson berusaha keras di ronde-ronde awal tetapi dia segera menjadi sangat lambat Tyson tahu bahwa dia tidak akan mungkin bertahan lama jika mengimbangi pergerakan Jack Paul yang masih sangat muda Jack Paul yang berumur 27 tahun menggunakan kecepatan dan pergerakannya yang luar biasa untuk mendominasi Tyson yang sudah tua dan membuat mantan juara kelas berat yang tak terbantakan itu dalam kesulitan setelah mendaratkan serangkaian pukulan pada ronde ketiga namun Mike Tyson yang sudah berusia tua ini hanya berhasil mendaratkan beberapa pukulan kuat selama pertarungan 8 ronde itu statistik akhir menunjukkan Mike Tyson hanya mendaratkan 18 dari 97 pukulan yang dilayangkan sementara Jack Paul melayangkan sekitar 278 pukulan dengan mendaratkan 78 di antaranya saat detik-detik terakhir ronde ke-8 dihitung mundur Jack Paul bahkan memberikan penghormatan dengan membungkuk kepada Mike Tyson sebelum bel berbunyi MVP, Most Valuable Promotion, mengumumkan jika pertarungan Mike Tyson vs Jack Paul telah menghasilkan pendapatan yang sangat besar tercatat penjualan tiket mencapai 17,8 juta USD dan itu merupakan penjualan tiket terlaris dalam sejarah olahraga tinju di negara bagian Texas angka tersebut hampir dua kali lipat dari rekor penjualan tiket pada pertarungan Canelo vs Billy Joe Sanders di tahun 2021 yang menghasilkan sekitar 9 juta dolar selama acara yang juga diselenggarkan di stadion ini selain itu, Duell Tyson vs Jack Paul juga mencatatkan pendapatan terbesar di luar Las Vegas dalam sejarah tinju Amerika Serikat meskipun Mike Tyson mengatakan jika dia tidak perlu membuktikan pada siapapun dalam penampilannya hari ini namun sebagian penggemarnya cukup kecewa, bahkan juga sedih melihat sang idolanya yang notabene merupakan gladiator tinju menjadi bulan-bulanan Jack Paul seorang legenda NBA Magic Johnson dengan sangat sedih dia mencuit di media sosialnya sedih sekali, saya menghentikan menonton karena saya tidak bisa menontonnya lagi sedih melihat Mike Tyson seperti ini karena saya menonton setiap pertandingan Mike Tyson pertandingan malam ini tidak bagus untuk tinju ya, bagaimanapun juga Mike Tyson memang masih mempunyai jutaan penggemar di seluruh dunia yang tentu saja masih banyak yang tidak rela melihat idolanya diperlakukan seperti itu di dalam ring meski sang petindu senang melakukannya kemenangan Jack Paul bukanlah karena dia hebat namun karena dia tidak lebih masih berusia muda sementara Tyson sudah berusia tua bahkan sebaiknya mungkin dia duduk di kursi roda alih-alih bertarung di atas ring namun Jack Paul seakan paham bahwa dia tidak boleh melukai secara berlebihan seorang Mike Tyson dan itu terlihat saat Jack Paul seolah-olah enggan memukulinya dengan keras seperti saat dia bertarung dengan petinju-petinju yang lain mungkin Jack Paul juga memberikan respek pada sang legenda bahwa Mike Tyson bukanlah petinju sembarangan bisa berada satu ring bersamanya maka itu adalah kehormatan yang paling tinggi bagi seorang Jack Paul karena tidak semua orang akan berkesempatan berada satu ring dengan si leher beton ini sahabat tinju dunia hasil langkah Tyson versus Jack Paul telah jelas sehingga kita sebagai penggemar tinju hanya menunggu apa yang akan dilakukan Mike Tyson berikutnya apakah dia tetap akan bertarung hanya untuk uang besar? kita tunggu saja